Seorang kurir tentu harus siap dengan berbagai medan yang ditempuh demi mengantarkan paket. Tak terkecuali kurir satu ini yang harus mengantarkan paket di gang super sempit. Tak tanggung-tanggung, ia harus berjalan miring sambil menahan nafas agar tak terjepit tembok. Melalui akun Instagram at Kisah Semangat, warganet membagikan momen tak biasa tersebut. Dalam video, tampak sang kurir sedang mengantar sebuah paket. Ia pun berjalan menuju salah satu rumah penerima yang terletak di gang sempit. Saking sempitnya, kurir itu tidak bisa membawa kendaraannya masuk. Alhasil, ia harus menyusuri gang sambil menyampingkan tubuhnya. Ia juga sesekali tertawa sambil menghela nafas keheranan dengan bentuk gang yang dilaluinya itu. Apesnya lagi, dia tak cuma melalui satu gang sempit, tetapi dua. Setelah gang kedua, barulah ia sampai di depan rumah si penerima paket. Akan tetapi, ia kembali harus melewati gang sempit tadi untuk pergi ke tempatnya memarkir kendaraan. Waduh, jadi nggak kelar-kelar nih perjuangan mas kurir versus gang sempit. Kalau menurutmu gimana, Sobat Berlio? Tulis di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton!